Jumat 29 September 2023 Polisi di Kabupaten Berau memastikan casat wanita yang ditemukan di tepi kolam bekas penangkaran buaya di bumi perkemahan mayang Mangurai Teluk Bayur Kabupaten Berau merupakan korban pembunuhan. Ini karena pada jasad ditemukan sejumlah luka lebam di wajah. Untuk mengungkap perkara ini polisi sudah memintai keterangan 10 orang. Sabtu 30 September 2023 Puluhan tentara yang berasal dari Kodim 0901 Samarinda dan Batalion 611 dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang. Ini mereka lakukan karena kebakaran yang berlangsung sepekan itu belum padam. Senin 2 Oktober 2023 Tiga tersangka penambang batu bara secara ilegal diringkus polisi Bersama barang bukti dua alat berat berupa ekskavator dan batu bara hasil dari menggali. Mereka ditangkap di Jalan Poros Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambalium. Senin 2 Oktober 2023 Sebuah pohon tumbang menimpa mobil dan rumah di Jalan Pertanian Barong Tongkok Kutai Barat. Tim gabungan harus bekerja cepat karena lokasi tersebut merupakan jalan menuju ke perkantoran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun sebuah truk rusak tertimpa batang pohon. Senin 2 Oktober 2023 Persediaan air baku di Waduk Manggar Balikpapan menyusut akibat kemarau. Kondisi serupa juga terjadi pada Waduk Tritip. Pemkot Balikpapan memperkirakan persediaan air hanya mampu bertahan hingga akhir Oktober 2023. Selasa 3 Oktober 2023 Seorang pria ditangkap petugas keamanan di Jalan Bayangkara, Samarinda. Ia kedapatan mencuri kabel optik dengan menggunakan gergaji besi. Pelaku yang mencoba mengelabui petugas keamanan dengan mengaku sebagai pekerja proyek pengairan itu tidak berkutik setelah dilaporkan ke polisi. Selasa 3 Oktober 2023 Sudah hampir sepekan kabut asap menyelimuti Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Badan penanggulangan bencana daerah meyakini kabut asap tersebut kiriman dari Kalimantan Tengah dan Selatan. Untuk antisipasi warga yang hendak beraktifitas di luar rumah harus mengenakan masker. Rabu 4 Oktober 2023 Sebuah mobil yang parkir di tempat terlarang diderek oleh petugas dari Dinas Perhubungan Samarinda. Sebelum bertindak, petugas sudah menyampaikan informasi agar pemilih kendaraan tidak lagi parkir di tempat yang terlarang. Rabu 4 Oktober 2023 Bangunan di bantaran Sungai Karangmumus Samarinda dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Bercatat 37 bangunan di Jalan Tarmidi Sungai Pinang yang disasar. Pembongkaran dilakukan setelah pemilik menerima ganti untung dari pemerintah kota. Pembongkaran puluhan bangunan di Jalan Tarmidi ini masih berlangsung hingga Kamis siang. Agar pekerjaan tersebut berjalan cepat, petugas mengerahkan dua ekskavator. Wali kota Samarinda Andi Harun menyatakan tujuan pembongkaran untuk normalisasi sungai serta mencegah banjir. Terkait satu keluarga yang belum bersedia menerima ganti untung, wali kota masih memberinya waktu dua hari. Setelah itu ia akan menempuh jalur pengadilan. Sesuai dengan target waktu yang telah kita tetapkan, tahapan pekerjaan yang sudah direncanakan, maka saya memberi kesempatan kepada BUPR, Camat, BRT, dan semua pihak terkait untuk melakukan persuasif agar masalah ini bisa selesai maksimum dua hari. Dua hari Pak ya? Dua hari. Kita tidak berandai-andai, tapi kita perhitungkan. Kalau saja misalnya dalam dua hari tidak ditemukan penyelesaian, maka apa boleh buat, langkah selanjutnya, langkah selanjutnya rencana B kita akan ambil, tempuh. Apa itu? Melakukan konsignasi di pengadilan. Sesuai dengan kekentuan peraturan perundang-perundang. Tapi kami berharap berdoa dan mohon masyarakat berdoa karena ini untuk kepentingan orang banyak. Dari Ketua RT setempat diketahui nominal ganti untung yang diterima warga bervariasi antara jutaan hingga puluhan juta rupiah. Ini disesuaikan dengan kondisi bangunan dan surat kepemilikan lahan. Dari 3.800.000 sampai ada yang sampai juga 12 juta, ada yang sampai 40 juta. Untuk bangunannya? Untuk bangunan, sesuai ukuran. Untuk yang 14 bangunan itu yang diganti tanah plus bangunan? Iya. Pada selumai? Pada selumai. Karena mungkin memiliki surat yang masuk kategori sah lah. Kawasan yang dibongkar ini rencananya akan segera diturap agar tidak terjadi penggeseran tanah yang menyebabkan pendangkalan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.